Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyelundupan 245.102 benih lobster di Batam. Total nilainya setara dengan lebih dari 37 miliar rupiah. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster dari Indonesia. Kali ini, Satuan Tugas Gabungan Komando Armada I menggagalkan upaya penyelundupan 245.102 benih lobster di Batam. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mengatakan bahwa benih lobster diselamatkan dalam operasi pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap sebuah speedboat yang melintas masuk dari wilayah Batam menuju Singapura pada 12 Maret. Saat dikejar, speedboat tanpa nama tersebut menabrakkan diri ke daratan Teluk Bakau. KKP mengamankan speedboat beserta barang bukti berupa 44 coolbox berisi benih lobster. 16 tim gabungan yang terdiri dari Lantama 4 Kepri dan Lanal Batam telah menggagalkan penyelundupan lobster sebanyak 245.102 ekor. Ini adalah tangkapan yang terbesar dalam sejarah kita. Jadi tangkapan ini adalah tangkapan yang terbesar. Sebelumnya yang paling banyak 100 ribuan, 120 ribu. Kalau dinilai dengan harga beli dari masyarakat dan harga pedagang pengumpul dari masyarakat mungkin hanya 10 miliaran kali ya bu ya. Tapi kalau dinilai ke bakulnya 37 miliar. Sejak Januari hingga Maret 2019, terdapat delapan kasus penggagalan pengiriman benih lobster di enam lokasi. Pemerintah berhasil menyelamatkan 338.065 ekor dengan nilai sekitar 50,7 miliar rupiah. Ini sudah ada pemain besar. Ada pemain besar yang memang biasa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Nah ini berarti sudah mengerucut kepada sindikasi jenis-jenis kejahatan. Kan jadi jenis-jenis kriminalitasnya jadi mulai... Ini saya yakin ini pengusaha yang mengerjakan ini di ujungnya ini bukan cuma yang biasa bawa lobster. Pasti juga biasa bawa barang-barang lainnya. Nah ini terus kita akan kembangkan gitu. Lobster dan sumber daya kelautan lain memegang kontribusi besar terhadap ekonomi dan juga ekspor nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap penyelundupan serta upaya ilegal lainnya. Dengan menggandeng TNI Angkatan Laut serta pihak kepolisian. Nadia Huta Galung, Riyadi Jamal, Berita 1, Jakarta.